Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Tentunya di channel kesayangan kita Channel Mujun Ahmad Alhamdulillahirbilalamin di sore yang Berbahagia kali ini ya dalam suasana Yang cerah kita masih diberikan Nikmat iman, islam, kesehatan, dan waktu Luang nah ini ada sesuatu Yang spesial banget karena Kita mau lepas gacauan Ya asli dari Mr. Golok Ini adalah pisau Full kaedek mikarta Ya warna army Dan ini adalah bahannya Fanadis 8 ya Sekarang kita coba cek ketajamannya Di kertas Jadi ini Fanadis 8 emang greges banget Ya Greges banget Enak tajamnya Ya di tisu juga Enak Di plastik kita akan coba Ya Jadi dia masih Sek 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 Ya Nanti teman-teman kalau misalnya Kurang tajam Ya nanti Atau misalnya Kurang halus Nanti bisa pakai Sarpening Ya Tuh Enak banget Ya Tuh Oke guys ya Jadi Pada konten kali ini Selain Ini sebenarnya mau dilepas Ya Dengan harga yang cukup murah Yaitu Seharga 2,7 juta Nanti teman-teman Bisa Japri saya Apabila berminat Dengan pisau ini Ya Ini panjang 25 cm Nah Selain kita Mau jualan Kita juga Mau ada Edukasi Edukasi ya Atau Apa namanya Penjelasan-penjelasan Terkait Baja Fanadis 8 Apa itu Baja Fanadis 8 Ya kan Kemudian kandungannya Apa aja Keunggulan Fanadis 8 itu apa Pokoknya jangan kemana-mana Setelah ini Tetap stay tune di channel Mujion Ahmad Check this out Oke guys ya Jadi kita Singkat saja Ya Penjelasan tentang Pisau Fanadis 8 Jadi Fanadis 8 itu Adalah Baja yang dikembangkan Pada tahun 2015 Ini Bisa dibilang Baja yang modern ya Karena Dibandingkan dengan Baja-baja yang lain Fanadis 8 ini adalah Baja yang Ya baru Sekitar 7 tahun Atau 8 tahun Yang lalu lah Dia benar-benar Ada di pasaran Nah Apa keuntungan Dari Fanadis 8 Ya Fanadis 8 adalah Satu-satunya Ya Yang terbaik Dalam hal Ya Keseimbangan Antara Apa namanya Tokeness Versus Edge Retention Ya Jadi Ahli-ahli Metalurgi ini Sudah Mengklasifikasikan Atau Sudah Membuat rating Ya terkait dengan Baja-baja Pisau Yang mana Sebenarnya Antara Edge Retention Dan juga Tokeness itu Tidak ada yang nilainya 7 sama 7 Nah Tahu gak Fanadis 8 itu nilainya Jadi Fanadis 8 itu Memiliki nilai Tokenessnya Itu 6 Sedangkan Edge Retentionnya Adalah 7,5 Ya Masya Allah Ini Luar biasa sekali Ya Untuk Baja Ya Jadi Baja Tool Steel Baja Modern Terbaik Ya Untuk Pisau Kenapa Karena Pisau ini Membutuhkan Ya Tokeness Atau Ketangguhan Dan juga Ke Apa Keawetan tajam Atau Edge Retention Ya Nah Apa yang membuat Fanadis 8 itu memiliki Kualitas seperti itu Ya Yang pertama adalah Fanadis 8 ini Memiliki kandungan Yang pertama Karbonnya 2,3% Yang kedua Dia memiliki Kandungan Fanadium 8% Yang ketiga Dia memiliki Kandungan Molybdenum 3,6% Dan yang terakhir Ya Dia hanya Memiliki kandungan Chromium Sebanyak 4,8% Nah Apa keuntungan Dari Komposisi Kandungan tersebut Yang pertama Adalah tentunya Untuk karbon Dengan kandungan Karbon 2,3% Dia memungkinkan Baja ini Memiliki Kekerasan Apa Karbida Besi yang cukup Ya Cukup keras Nah kemudian Untuk Fanadiumnya 8% Memungkinkan Terbentuknya Fanadium Karbida Yang tinggi Ya Yang Memungkinkan H Atau mata tajam Itu Memiliki Ketahanan Aus Yang sangat Tinggi Nah Jadi Fanadium Itu Atau Fanadis Itu Ya Fanadium Dia adalah Baja Tahan Aus Nah Sementara Molybdenum Adalah Dia Adalah Baja Yang Tahan Api Nah Setelah Udah Tahan Aus Ditambah Dengan Kandungan Molybdenum Ya Sehingga Menyebabkan Fanadis 8% Ini Memiliki Kemampuan Untuk Age Retention Dan Juga Tognus Yang Bagus Nah Tognus Yang Bagus Juga Ini Diakibatkan Karena Kandungan Chromiumnya Yang Tidak Terlalu Tinggi Sehingga Pembentukan Carbida Chromiumnya Itu Tidak Sebesar Pembentukan Carbida Jadi Seperti Itu Karena Biasanya Atau Secara Umum Semakin Bajak Itu Dikeraskan Dia Memiliki Age Retention Yang Semakin Bagus Akan Tetapi Towness Akan Semakin Turun Bahkan Peningkatan Age Retention Yang Sedikit Dengan Sepuh Atau Harness Yang Dinaikan Terlalu Tinggi Dia Hanya Menciptakan Atau Menimbulkan Age Retention Yang Lebih Sedikit Dibanding Towness Yang Akan Turun Lebih Banyak Jadi Misalnya Kita Contoh Kita Ingin Sepuh Baja Atau Hardness Baja Misalnya Standarnya 61 Kita Naikin Sampai 63 Mungkin Age Retention Akan Meningkat Sedikit Tapi Towness Akan Turun Lebih Banyak Karena Semakin Dikeraskan Dia Akan Semakin Rapuh Nah Fanadis 8 Ini Dia Mampu Dikeraskan Sampai 63 HRC Dengan Memiliki Ketangguhan Dengan Poin 6 Dan Age Retention Poin 7 Setengah Nah Kelemahan Kelemahan Dari Kandungan Fanadis Atau Fanadium Yang 8% Ini Adalah Kesulitan Dalam Proses Pengasahan Kenapa Karena Carbida Fanadium Itu Dia Lebih Keras Daripada Aluminium Oxide Yang Mana Aluminium Oxide Itu Adalah Secara Umum Adalah Bahan Dari Batu Asah Batu Asah Kelas Standar Jadi Ada Batu Asah Itu Untuk Pabrikan Itu Ada Yang Namanya Batu Asah Dengan Bahan Aluminium Oxide Atau Korumbum Maka Untuk Proses Pengasahan Di Proses Awal Dia Membutuhkan Yang Paling Gampang Adalah Dengan Menggunakan Diamond Plat Kita Bisa Mencari Diamond Plat Di Sopi Itu Banyak Di Toko Online Itu Banyak Jadi Dia Memudahkan Kita Dalam Proses Pengasahan Awal Untuk Mencari Bur Atau Membuat Mata Tajam Baru Atau Profiling Kemudian Juga Bisa Menggunakan Bahan Ceramik Bahan Ceramik Dan Batu Batu Asah Bahan Ceramik Itu Bagus Dan Kemudian Untuk Di Mister Golok Sendiri Kita Jual Untuk Produk Batu Asah Ada Batu Asah Diamond Plat Ada Kemudian Ada Brickstone Bahan Ceramik Dan Juga Ada Batu Blacksack Yang Bahan S90V Yang mana S90V Itu Memiliki Kandungan Vanadium Lebih Tinggi Yaitu 9% Dibandingkan Vanadis 8 Yang Cuman 8% Jadi Seperti Itu Ini Pisau Menurut Saya Vanadis 8 Itu Pisau Terbaik Untuk Menjadi Bahan Pisau Baja Terbaik Untuk Dibuat Sebagai Pisau Ini Vanadis 8 Kenapa Karena Dia Bisa Memiliki Ketangguhan Dan Juga Keawetan Tajam Yang Luar Biasa Bahkan Tidak Ada Yang Menyamai Antara Tokeness Versus Edge Retention Itu Tidak Ada Karena Contoh Rack 121 Dia memiliki Edge Retention Yang Sangat Bagus Bahkan Poinnya 12 Tapi Dia Memiliki Tokeness Yang Nilainya Cuman 1 Jadi Seperti Kaca Dia Gampang Sekali Pecah Dan Dia Tidak Bisa Ditempa Jadi Seperti Tunggu Apa Lagi Teman Teman Yang Berminat Dengan Pisau Harganya Sangat Murah 2,7 Juta Silahkan Teman Teman Nanti Japri Saya Saya Akan Sertakan Kontak Saya Di Deskripsi Dari Video Ini Terima Kasih Sudah Support Channel Mujono Ahmad Semoga Ilmu Tadi Bisa Bermanfaat Sedikit Sharing Mohon Maaf Untuk Segala Kehilafan Terima Kasih Sudah Support Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh